Pemirsa pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi tanda tangan di nota kesepakatan Kupa PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022. Kupa PPAS perubahan APBD Provinsi Jambi naik menjadi 5,2 triliun rupiah. Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. DPRD Provinsi Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi menandatangani nota kesepakatan Kupa PPAS perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Penandatanganan itu dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Binto Jaya Negara, dan Purhanuddin Mahir dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat 16 September 2022. Paripurna yang dilaksanakan itu dengan agenda laporan Badan Anggaran Pengambilan Keputusan Dewan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kupa PPAS perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, saat diwawancarai mengatakan, dari rapat paripurna tersebut mendapatkan kesepakatan bersama pemerintah Provinsi Jambi terhadap Kupa PPAS perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 dari 4,7 triliun rupiah naik menjadi 5,2 triliun rupiah. Menurut Edi Purwanto, ada beberapa pembiayaannya yang harus diprioritaskan, sudah dibahas, dan digodok. Nantinya akan dibahas RKA di OPD Pemprov Jambi. Ia juga mendorong bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dalam program Jambi Mantap. Jadi artinya beberapa pembiayaan yang memang harus prioritas sudah kita bahas, sudah kita godok. Nantikan nanti kita membahas RKA, lebih detail apa namanya, rencana kegiatan terkait apa itu yang ada di OPD-OPD itu. Kemana kita dorong bagaimana meningkatkan kerti kukur Jambi Mantap di 2024. Itu yang pembiayaan kita lebih kesana. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris setelah sidang paripurna menyampaikan bahwa anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui dan menyepakati Kupa PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 dan tinggal lagi masuk pembahasan yang targetnya 30 September akan disahkan. Ia berharap proses anggaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga disahkan, serta muatannya bisa tepat sasaran dan tepat guna sesuai kebutuhan OPD. Perubahan APBD tahun ini disepakati tadi dan tinggal lagi pembahasan yang usaha tanggalnya tanggal 30 September akan disahkan. Kita berharap memang proses anggaran ini bisa lancar-lancar dengan baik dan isi muatannya pun kita berharap tepat sasaran, tepat guna yang kira-kira itu memang dibutuhkan oleh APB dalam melakukan diselesaikan. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.